Wakil Bupati Bangka Barat Bong Mingming meminta pegawai pemerintah di lingkungan Pemka Bangka Barat tidak menggunakan kendaraan dinas milik Pemda untuk kepentingan mudik. Selain ada aturan baru soal pelarangan kendaraan dinas untuk mudik, langkah penarikan kendaraan dinas dinilai dapat menghemat anggaran Pemka Bangka Barat hingga mencapai 10 miliar per tahun. Wakil Bupati Bangka Barat Bong Mingming mengingatkan para pegawai pemerintah atau ASN di lingkungan Pemka Bangka Barat tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan arus mudik Lebaran Idul Fitri. Kendaraan dinas roda 2 atau roda 4 yang dimiliki oleh Pemka Bangka Barat tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan melayani kebutuhan masyarakat. Pihaknya siap memberikan sanksi atau tindakan tegas terhadap ASN Bangka Barat yang masih melanggar ketentuan tersebut. Di samping itu, Pemka Bangka Barat memang telah menarik hampir seluruh kendaraan dinas dari organisasi pemerintah daerah yang ada. Penarikan kendaraan ini dinilai dapat menghemat pengeluaran anggaran Pemka Bangka Barat sebesar 10 miliar rupiah per tahunnya. Saya sampaikan bahwa mobil dinas itu untuk kepentingan dinas melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri pribadi. Selama dia untuk kepentingan masyarakat, silakan. Dan masih bisa dipinjam. Tapi kalau untuk pribadi, saya tergaskan sesuai dengan arahan Pak Bubaiki, tidak ada mobil dinas yang dipergunakan untuk mudik. Maupun mudik, mudik, mudik dinas juga ya Pak? Kendaraan ya? Kendaraan dinas tidak bisa intinya. Selama kendaraan dinas, itu kan milik negara. Dengan kebijakan penarikan kendaraan dinas tersebut, Bong Mingming menilai pihaknya bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dari Banka Barat, Banka Belitung, Rizky Rahmadani, AI News, melaporkan.